Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat youtube jumpa lagi di japa journey channel kali ini kita akan melakukan perjalanan ke sasakrawaya yang berada di darmaga desa salam nungga dan kita akan start dari alun-alun Cibober dan sebentar lagi kita keluar alun-alun menuju jalan raya sindang barang lalu nanti kita akan keluar di ereng belok kiri memakai jalur alternatif Cibober Pojong Picung atau lebih dikenal lagi dengan jalan jati oke guys sekarang saya sedang berada di Desa Sukamanan di jalur baru alternatif yang menghubungkan antara pecamatan Cibober Pojong Picung dan Cipeyum kita sudah berada di titik awal jalur baru ini jalurnya bagus banget coran yang permukaannya cukup lembut ya dan untuk perjalanan kita kali ini kita akan menggunakan mode Eco ya yaitu narik gas dengan smooth saja dengan pelan-pelan saja sehingga indikator Eco nya masih menyala artinya kita narik gas smooth aja gitu nyantai aja kita juga kita akan cek berapa bensin yang habis bahan bakar yang habis berapa juga kilometer per jam sobat youtube kalian sedang berada di video motovlog vlognya orang Cianjun ikuti vlog kita hari ini ke jembatan atau sasa kerawayan salam nunggu salam nunggu selamat menikmati selamat menikmati nanjak banget tapi memang skopi ini aja kan sekitar 70 derajat tadi dilibas habis oke sekarang kita sudah masuk ke Cimanggu dan ini adalah SD Negeri Cimanggu 2 kita lanjut perjalanan ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya sekarang kita sudah sampai di jembatan salam nunggal jembatan yang menghubungkan antara kecamatan Cibaber dengan kecamatan Bojong Picung ya kalau gak salah jadi dulu jembatan ini terbuat dari kayu dan bambu yang disanggah oleh yang disanggah oleh kawat baja dulu itu dulu banget ini mungkin sekitar sepuluh apa 15 tahunan lebih ya sudah dibangun dengan terangka baja begini atau yang lebih dikenal dengan baja habim habim ya dulu ini namanya jembatan rawayan semua orang Cibaber sama daerah Sukarama ini enggak satu-satunya sih ada satu lagi yang sebelah sana yang Cibole itu dulu itu memakai bambu ada kayu besar dulu bambu dan disanggah ditahan diatasnya itu oleh kawat kawat baja seperti yang belum tahu di bawah sini itu sungai ini sungai sungai Citarung ya kalau gak salah ya ini sungai Citarung pertemuan antara Cisokan dan Cikondang ini sungainya gede banget tuh keru ya airnya ini dalem loh dan banyak ikannya katanya oke sahabat youtube itulah Sasakrawayan salam menunggal kecamatan Cibaber kebupaten Cianjur terima kasih yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir jangan lupa like, komen, share dan subscribe jangan ragu-ragu untuk subscribe karena subscribe itu gratis oke thank you semuanya bila hitopi kuhaidea wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ciao sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax